Baru-baru ini kasus pengemudi Fortuner yang memakai pelat palsu mobil dinas TNI di jalan tol Jakarta Cikampek menjadi sorotan. Kini pelaku sudah ditangkap dan diamankan polisi. Faktanya, kendaraan berpelat nomor TNI seringkali dianggap punya keistimewaan di jalan raya. Tak jarang beberapa pengendara lebih memilih untuk tidak bersinggungan dengan mobil berpelat nomor TNI saat di jalan. Namun, hal tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang sengaja memalsukan pelat nomor TNI. Untuk itu, kendaraan dinas TNI biasanya memiliki kode khusus yang berbeda dengan pelat nomor biasa. Pelat nomor TNI itu terbagi menjadi empat macam. Empat jenis tersebut punya perbedaan, baik dari bentuk, warna, juga angka di bagian belakangnya. Lantas bagaimana cara mengidentifikasi pelat nomor pada mobil dinas TNI? Pelat kendaraan dinas Mabes TNI punya latar belakang warna merah baik di bagian logo instansi maupun di bagian nomor kode. Kemudian, nomor kode pelat kendaraan Mabes terbagi menjadi enam kode yang disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Nah, kalau kalian berjumpa dengan pelat berwarna merah di bagian logo, tapi nomor kode berwarna hijau dapat dipastikan pelat kendaraan tersebut merupakan bagian dari satuan TNI Angkatan Darat. Nomor kode untuk pelat nomor kendaraan TNI AD tersebut terbagi menjadi 27 kode. Terima kasih telah menonton! kemudian untuk plat nomor kendaraan TNI angkatan laut punya warna merah di bagian logo dan berwarna biru muda di bagian nomor kode sementara nomor kode plat nomor kendaraan TNI AL mempunyai enam nomor kode sedangkan plat berwarna merah di bagian instansi dan berwarna biru tua di bagian nomor kode plat tersebut merupakan plat kendaraan TNI angkatan udara untuk nomor kode plat TNI AU terbagi menjadi lima jenis nomor kode selamat menikmati 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 selamat menikmati